Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning viewers You're watching news with me I'm Kinanti as a presenter in Islamic University of Ogan Komering Ilir The news for today is the student reorientation in Islamic University of Ogan Komering Ilir So what the news for today? Let's see to the news Bimbel-bimbel di setiap daerah Basic dari yang CEO itu, bahasa Inggris Itu kan cari Bisa dibuktikan Yang ada bimbel, calis itu Yang itu, DKM, IPAM Itu kalau dicari tahu, kemungkinan besar basic asli itu bahasa Inggris Jadi bukan bahasa Inggris, sekalian buka calis itu So, for more information, let's see our reporter Resta Astri Roya Oke, kak perkenalkan dulu nama kakak siapa? Nama saya Muhammad Rimbah Sabutra, sering dipanggil Rimbah Kak dari Prodi di mana? Saya kebetulan di Prodi PPKN Kak izin bertanya ya kak, perasaan kakak ini setelah ikut obdik ini apa ya kak? Alhamdulillah setelah saya mengikuti obdik di Uniski Kayu Agung Selama tiga hari ini saya bertambah semangat untuk mencari ilmu Dan juga ada beberapa UKM yang diperkenalkan di Uniski Kayu Agung ini Insya Allah saya juga akan ikut di beberapa UKM di Uniski ini Kak, kalau menurut kakak nih, minta kritik dan saran nih dari kakak Mengenai obdik tiga hari yang kakak sudah ikuti ini? Ya boleh, kalau menurut saya sudah baik ya sebagai pelaksana untuk pelaksanaan obdik selama tiga hari ini Tapi memang yang namanya kegiatan-kegiatan pasti ada kurang lebihnya ya Mungkin kurangnya di koordinasi panitia mungkin Karena ada beberapa waktu yang terbuang dan juga ada kekosongan-kosongan di kegiatan kita Kalau saran dari kakak nih untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana ya kak? Ya mungkin sarannya panitia lebih sering diskusi dan kolaborasi lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain mungkin di HMPS-nya Dan juga kalau memang ada diskusi mendadak Biasakan ada satu orang yang mengambil alih di kegiatan Boleh mungkin diadakan game atau kuis-kuis dan sebagainya Untuk mengisi kekosongan ya kak? Iya untuk mengisi kekosongan, jangan sampai mahasiswa ini bengong dan merasa bosan gitu menunggu waktunya Terima kasih kak atas kritik dan sarannya Nah tadi kan kakak ingin ikut di UKM-UKM Kalau boleh tahu kakak berminat di UKM yang mana nih? Sebenarnya kalau saya ini lebih senangnya ke organisasi Mungkin nanti boleh di UKM Pramuka Dan juga olahraga mungkin bisa juga nanti di Putsal atau sebagainya Nah terima kasih kak, itu saja kak Maaf ya kak, enggak gue waktunya Halo, selamat pagi Selamat pagi Bagaimana hari ini? Aku baik-baik Apa nama kamu? Nama kamu Putri Amrina Rishada Kamu bisa panggil aku Amrina Oke, Amrina Apa yang kamu rasa setelah mengikuti orientasi pelajar ini? Setelah 3 hari, saya rasa sangat terlalu senang Tapi masih gembira Karena objek itu sangat senang untuk melakukan Dan komite itu sangat senang Oke, Amrina Do you have any critics or suggestion for this event? I have suggestion for the committee They don't have any enough preparation And the benefit in the free time For example? For example in the free time They don't have benefit like play the games or something They have games but it's not fun to do It's boring and not creative Do you have any solution about that? I hope the committee is They can benefit time Prepare as much as possible Oke, thank you Amrina And then Amrina They have shown you some UKM And which would you prefer to follow? Oh, I'm very interested to join UKM Karate And Basketball Because I like the sport Oke, thank you Amrina for the time You're welcome So, that's all news for today Follow the update news in our channel Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, yeah Thank you I'm so glad you've got time